Jajaran Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap seorang sopir angkot yang dengan sengaja menabrak pengemudi ojek online di Cikokol, Tangerang, Banten. Pelaku pun terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Seorang sopir angkot yang sengaja menabrak pengemudi ojek online di jalan perintis keperdekaan Cikokol, Tangerang berhasil diringkus aparat kepolisian. Pelaku yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka merupakan sopir cadangan angkutan kota jurusan Serpong, Pasar Anyar, Kota Tangerang. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Heri Kurniawan mengatakan pelaku yang sengaja menabrak korban dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Motif pelaku melakukan aksinya adalah pelaku dendam. Dendam terhadap korban pada saat itu pelaku langsung melakukan menabrakkan mobil tersebut kepada korban yang bernama Jamil. Dan saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatuh Sumpah. Pelaku saat ini kina-kina kenakan pasal percobaan pembunuhan berencana 338, dijentuhkan 338 pasal pembunuhan dengan ancaman hukumannya seumur hidup atau ancaman mati. Pelaku SBH menabrak korban yang bernama Ihtiarul Jamil pada Rabu lalu di Jalan Perintis Kemerdekaan Cikokol Tangerang. Setelah menabrak korban, pelaku langsung melarikan diri. Korban yang tergeletak segera dievakuasi ke rumah sakit menggunakan mobil pick-up. Saat ini korban masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kejara anggota tadi, hei! Kejara anggota! Hoi! 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 Paca penabrakan itu, malam harinya sejumlah pengemudi ojek online melakukan sweeping terhadap anggutan kota di sejumlah jalan protokol kota Tangerang. Akibatnya, betrokan antara pengemudi ojek online dan sopir anggutan kota pun tak terelakkan. Kejadian ini merupakan buntut dari unjuk rasa sejumlah supir anggutan kota di kota Tangerang yang menuntut pemerintah setempat menertibkan anggutan masal berbasis online. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.